Apakah neraka itu ada? Neraka itu ada. Apakah Allah menciptakan neraka? Tentunya Allah menciptakan neraka untuk tempat penghukuman. Ya, kalau Tuhan baik kenapa diciptakan neraka? Maka kita harus melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam kejadian pasal yang kedua, ayat ke-16 sampai dengan ke-17. Di sana dikatakan, Lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, itu janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kalau kita juga melihat dalam Roma 6, ayat ke-23, di sana dikatakan sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Neraka dalam konteks sederhananya itu dimaknai sebagai tempat penghakiman. Kerap kali itu juga disinonimkan dengan maut itu sendiri. Nah dari sini kita bisa melihat bahwa bukan karena Allah itu jahat. Tidak. Itu merupakan sebuah akibat daripada ketidaktaatan daripada manusia. Pada waktu manusia tidak taat, maka konsekuensinya adalah manusia harus menanggung akibat dari ketidaktaatan itu. Dari firman Tuhan tadi mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh manusia yaitu dosa, maka itu berakibat kepada maut, yaitu tempat di mana kita harus menghidupi konsekuensi itu di dalam tempat penghakiman, yaitu di neraka itu sendiri. Kategori kematian ini memang merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada manusia yang pertama. Apabila kamu mau makan buah dari pohon itu, maka kamu pasti mati. Nah kematian di sana kerap kali dikaitkan dalam tiga jenis kematian. Yang mana tiga jenis kematian itu dapat kita lihat dengan jelas dalam Roma pasal 6, 7, dan ke-8. Kematian yang pertama itu dikaitkan dengan Roma pasal yang ke-6, itu disebut sebagai kematian kekal. Kematian kedua itu Roma pasal yang ke-7, disebut sebagai kematian secara rohani. Yang terakhir Roma pasal 8, itu dikaitkan dengan kematian secara jasmani atau fisik. Nah kita mau bergerak dulu kematian yang pertama, yaitu kematian kekal. Nah kematian final ini atau kekal ini bersifat eskatologis, bersifat nanti, di mana manusia harus menanggung konsekuensi daripada dosa itu sendiri. Keterpisahan yang pertama itu dikatakan secara permanen. Yang kedua itu dikatakan bahwa mereka akan dicampakkan ke dalam kebinasaan yang secara kuantitas dan kualitasnya jelas kekal di sana. Itu berbicara tentang nanti ke depan tentang penghakiman itu sendiri. Benar. Nah, disamping kematian kekal itu ada namanya kematian secara rohani. Apa itu kematian secara rohani? Kematian secara rohani adalah manusia tidak lagi memiliki kemampuan untuk berkomunikasi atau berrelasi dengan Tuhan atau menghampiri hadirat Tuhan. Dalam hal ini manusia tidak mampu untuk mereka boleh menghasilkan sesuatu yang baik atau yang benar di hadapan Tuhan. Kecenderungan mereka, mereka selalu kepada namanya yang dikatakan perbuatan-perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Manusia menjadi lemah, manusia menjadi lumpuh, manusia menjadi tidak berdaya untuk melakukan yang baik. Mereka selalu ke arah namanya kejahatan di hadapan Tuhan. Sehingga manusia itu tidak lagi bisa menangkap namanya sinyal-sinyal rohani daripada Tuhan. Dan mereka juga tidak mampu untuk menghasilkan sesuatu yang mendatangkan perkenaan di hadapan Tuhan. Bagi mereka membaca firman, beribadah, berdoa, itu masuk dalam kategori sesuatu yang tidak ada gunanya. Nah, untuk kematian rohani di mana manusia itu tidak mampu lagi untuk berrelasi dengan Tuhan. Sehingga manusia tidak mampu di dalam kehidupan dia untuk dia boleh menghasilkan sesuatu yang baik bahkan yang benar di hadapan Tuhan sepanjang hidupnya. Tetapi pada waktu manusia yang mati secara rohani itu berespon kepada karya keselamatan Kristus, maka rohnya itu dilahirkan kembali. Kita disebut dengan namanya kelahiran baru. Sehingga manusia itu yang telah lahir baru dimampukan untuk dapat berrelasi dengan baik. Bukannya berrelasi dengan baik, tetapi melalui karya roh kudus dalam kehidupan dia. Dia mampu untuk menghasilkan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Menyukakan hati Tuhan. Ya, di samping ada kematian kekal, ada kematian rohani, dan ada juga namanya kematian jasmani. Alkitab mengatakan bahwa di dalam Alkitab dikatakan bahwa semua manusia itu ditetapkan untuk mati satu kali. Setelah itu dihakimi. Kematian itu sesuatu yang tidak bisa diubah. Kematian itu sudah dicanangkan. Kematian itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh siapapun juga. Tetapi bagi setiap daripada kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan mengakui karya keselamatannya bagi setiap daripada kita. Maka kematian itu menjadi sesuatu yang berbeda. Kematian merupakan awal dari sebuah kekekalan. Bagi orang yang percaya kepada Kristus, maka kematian merupakan awal daripada kehidupan dia bersama dengan Bapak yang mulia di sorga. Tetapi bagi orang yang belum percaya kepada Kristus, maka kematian itu merupakan suatu awal menuju pada namanya kebinasaan yang kekal. Di dalam keadilan Tuhan berkaitan dengan hukum yang Tuhan berikan. Maka setiap konsekuensi pelanggaran itu harus menghadapi hukumannya. Neraka haruslah kita pahami dari kacamata keadilan Tuhan. Neraka harus ada sebagai tempat di mana setiap pribadi yang mengambil langkah dengan sengaja untuk memberontak kepada Tuhan, harus berhadapan dengan konsekuensinya, yaitu tempat penghakiman, yaitu neraka. Sehingga kita tidak boleh mengambil satu kesimpulan bahwa Allah itu jahat menciptakan neraka untuk manusia. Tidak. Allah dengan baik, dengan adil memberitahukan rencananya kepada manusia. Jangan kamu makan. Kalau kamu makan, kamu pasti mati. Allah tidak menghendaki kematian untuk manusia. Tetapi Allah memberitahukan hukum-hukumnya. Dengan keadilan itu, Allah juga menuntut setiap orang yang melanggar hukumnya, itu harus menghadapi konsekuensinya. Jadi, apakah neraka itu ada? Neraka itu ada. Apakah Allah menciptakan neraka? Tentunya Allah menciptakan neraka untuk tempat penghukuman. Terima kasih.